Hai 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 apa kabar semuanya bestie jumpa lagi di channel Mupiaka drama hari ini Mupiaka drama akan sharing tentang review sinopsis dan juga sweet moment dari drama Korea yang berjudul crazy love tapi sebelum kita lanjut jangan lupa ya tetap dukung channel Mupiaka drama dengan cara klik subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya bagi kamu yang baru bergabung di channel saya serta like comment dan share video ini Oke bestie semuanya drama crazy love ini tayang perdana pada tanggal 7 Maret 2022 dan direncanakan akan berakhir pada tanggal 26 April 2022 drama dengan genre komedi Romance ini akan tayang sebanyak 16 episode dan dibintangi oleh Kim Jaewoo sebagai Noh Gojin dan juga Crystal Jung sebagai Lee Sin A drama ini menceritakan tentang kisah percintaan antara seorang atasan dengan sekretarisnya Noh Gojin yang diperankan oleh Kim Jaewoo adalah seorang CEO sebuah lembaga pembelajaran online yang terkenal di Korea di mata para karyawannya Gojin dianggap sebagai bos yang gila harta ia sangat mementingkan uang dibandingkan dengan kesejahteraan karyawannya akan tetapi dirinya justru dikagumi oleh siswanya sebagai instruktur matematika terbaik sementara Lee Sin A yang diperankan oleh Crystal Jung adalah sekretaris Noh Gojin selama setahun ini Lee Sin A tetap bertahan dengan kepribadian Noh Gojin yang terkenal kasar dan semena-mena Lee Sin A tetap bertahan karena ia berharap dapat mewujudkan cita-citanya untuk menjadi instruktur pembelajaran online belakangan ini Lee Sin A selalu menderita migren dan sakit kepala ia juga selalu mengkonsumsi obat ia pun memeriksakan dirinya dan ternyata ia didiagnosis menderita kanker otak stadium akhir Lee Sin A merasa tidak terima dengan perlakuan Sin A langsung mengejar sekretar namun naas bagi Gojin saat mengejar Lee Sin A ia mengalami kecelakaan tabrak lari dan mengalami amnesia setelah sadar Lee Sin A yang tahu bahwa Noh Gojin terkena amnesia langsung menyatakan bahwa dirinya adalah tunangan dari Noh Gojin oke besties semuanya gimana nih kira-kira kisah selanjutnya antara Noh Gojin dan Lee Sin A kalau kamu semuanya penasaran silahkan lanjut tonton drama korea yang berjudul Grazy Love menurut saya drama ini itu menarik dan menghibur ya sob karena selain penuh dengan kisah romantis tak terduga antara Noh Gojin dan Lee Sin A drama ini juga penuh dengan plot twist kejutan dan komedi apalagi saat semua besties tahu bahwa ternyata Noh Gojin ini berpura-pura amnesia nah ia berpura-pura amnesia untuk mengetahui siapa dalang dibalik rencana pembunuhannya oke besties semuanya cukup sekian review hari ini dari saya dan jangan lupa ya tetap dukung channel saya Mupiaka Drama dengan cara klik subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya bagi kamu yang baru kalau berkunjung ke channel saya serta like comment dan share video ini terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya bye 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 bye